Yomirsa, sebuah ledakan terjadi di dekat SPBU Jalan Margomulyo, Tandes, Surabaya. Polisi mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Tim gabungan mengolah tempat kejadian perkara pasca ledakan di dekat SPBU Jalan Margomulyo, Tandes, Surabaya. Tim gabungan memeriksa empat titik saluran pembuangan yang berada di lokasi SPBU yang meledak dan terbakar. Polisi juga memeriksa saksi yakni petugas SPBU dan warga setempat yang saat kejadian berada di lokasi. Dari hasil sementara olah tempat kejadian perkara, petugas Satreskrim Polrestabes, Surabaya menemukan adanya tekanan gas dari bawah tanah. Sudah kita lakukan pengambilan sampel, kemudian kita akan turunkan tim lab dari laboratorium forensik, Polda Jahatim, untuk mengetahui apa sih penyebabnya dari terjadinya ledakan-ledakan ini. Letusan-letusan ya. Ledakan disertai kobaran api di dekat SPBU terjadi kemarin malam dan membuat panik karyawan SPBU dan warga sekitar. Total terjadi empat ledakan di sekitar lokasi SPBU. Sementara kobaran api diketahui berasal dari selokan yang berada di dekat lokasi SPBU. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan AI News melaporkan.